Selamat datang di RebelTopia Itu banyak jenisnya Kalau yang biasa di biara itu yang common iguana Tapi kan iguana kalian tau banyak jenisnya Ada rhino, ada banana Nah kalau yang umum Yang common itu ini nih Si iguana iguana Nah tapi kan yang biasa kalian lihat Di pasaran itu yang hijau kan Nah kalau yang Gue pegang itu yang blue nih Nah iguana yang hijau terus ada juga yang merah Blue sama ada juga albino Bahkan sekarang sudah banyak Yang bikin kayak morph red Itu udah banyak diliat kaca Nah jadi udah banyak gitu Jadi ada red arbino Sekarang itu udah gokil banget Tapi harganya untuk yang green Yang biasa itu 300-350 ribu Yang red di 500-700 ribu Di albino 3-4 Bulu 2-3 juta ya Tapi balik lagi ya Tergantung kualitas ya Bahkan sekarang iguana minus itu juga udah ada Complex ya jadi banyak banget iguana iguana unik Kayak badannya berkelinker Kayak gitu-gitulah Udah aneh-aneh deh sekarang Selanjutnya Selanjutnya setelah iguana kita ada Leopard Gecko Pasti gue yakin kalian semua gak asing lah sama Sama Leopard Gecko ya Leopard Gecko itu toke dari Pakistan Motifnya beragam banget Ada morph-morphnya juga Ada Tangerine, Normal, Albino, Bell, Snow Dan masih banyak lagi Untuk harganya itu variatif banget Dari ratusan ribu sampai jutaan Serius Terus banyak juga morph-morph baru Kayak Raymond Frost Terus ada Black Knight Black Knight itu mahal banget 4 juta sampai 5 jutaan Bahkan dulu sampai 16 juta Karena Black Knight itu unik Warnanya hitung semua guys Kalo yang putih semua itu Blazing Blizzard Main motifnya juga tuh ada yang Stripe, Red Stripe, Gold Stripe Terus ada Reverse Stripe Pokoknya banyak macem Nah guys Terus Biasanya kalo mau para Breeder Gecko Kalo mau ngebreed tuh Biasanya mereka selective breed Biar anakannya makin gokil Kayak gitu Selanjutnya kita ada Blue Tongue King Atau Panana Atau Cadillie Biru ya Nah Cadillie ini dulu Masuk dilindungin Tapi sekarang sudah lepas Sudah tidak dilindungin Jadi bisa dipiara Lokalitinya banyak banget Para Itu Ada dari Yang Giga Semraoke Aru Jayapura Iren Jaya Dan masih banyak lagi Motifnya juga banyak banget Gak seberang banget Ada yang merah Coklat Hitam Nah penyebarannya itu dari Indonesia dan Australia Kalo yang Australia Motifnya kayak gini Motifnya juga keren banget Nah untuk Di breeder-breeder luar tuh Mereka sudah bisa bikin kayak Patternless lah Terus bikin yang Albino lah Macem-macem Nah kalo Breeder-breeder lokal Kita masih Cross-breed Cross-breed aja Kayak misalnya Aru X Merauke Kayak gitu Tanimbar X Halmahera Kayak gitu Terus ada Faraman Salvatore Atau Asian Water Monitor Atau Kalo orang sini Tahunya sebagai Biawak Kali Ya jadi Siapa yang nyangka ini bisa Dijariin piaraan ya Jadi Kalo Kalo orang-orang awam tau Biawak itu cuman Jadi Diburu Disatein Dikulitin Sebenernya tuh Biawak Kali kita tuh Bisa dijariin piaraan Nah Terus juga banyak banget Lokalitinya Ada dari Jawa Sumatra NTT Palu Dan masih banyak lagi Terus Motifnya juga gokil-gokil banget Jadi sampe ada Lombanya Atau kontesnya Itu open Farano Salvatore Kayak gitu Pokoknya banyak banget Salva-salva yang cakep sih Nah terus juga Ada itu loh Salva yang Albino Sulfur Nah itu harganya juga udah Gokil-gokil banget sih Nah Terus kalo yang Jawa Yang normalnya tuh 150-200 ribu Terus yang Lokaliti lain tuh Harganya lebih mahal lagi Biasanya Tapi balik lagi ya Balik ke Kualitas Salva-nya itu sendiri Ya guys Sebelum kalian lanjut Ke videonya Jadi gue mau kasih tau nih Kalo Repel Topia Lagi ngadain mystery box lagi Yes Udah lama banget Kita ngadain mystery box Dan kali ini kita lagi ngadain mystery box Jadi mystery box ini berlaku Dari tanggal 3 Sampai 17 Agustus 2020 Jadi Setelah tanggal itu Udah gak diadain lagi mystery box Dan gak tau lagi Diadain kapan Harga mystery box nya berapa kak? 200 ribu sampai 5 juta rupiah Jadi kalian bebas Kalian mau beli 300 ribu 400 ribu 500 ribu 2 juta 3 juta bebas Terserah kalian Harga isinya dijamin lebih mahal Daripada harga kalian beli Kalian gak bakal rugi ya Semakin mahal harga yang kalian beli tuh Isinya tuh semakin bagus Dan semakin parah Kacau lah pokoknya Isinya ada apa aja Ada kadal Ada ular Ada kura darat Ada kura air Ada kak atak Ada kodok Ada amphibian Ada tarantula Ada aksesoris Ada uang Ada reptis juga nih Kaos Jadi isinya gitu Nah Misalnya kalo kalian takut Tarantula Sama takut ular Misalnya Kalian bisa request No tarantula Sama no snake Nah Requestnya maksimal 2 item Kalo kalian mau request isinya Bisa? Gak bisa lah Namanya juga mystery box Jadi gak bisa request isi Tapi gue berani jamin Isinya gak akan rugi Pasti kalian Cuan atau untung Berkali-kali lipat Dari mystery box ini Jadi kalo kalian mau order Kalian langsung contact aja Whatsapp di bawah sini Atau di Instagram Di sini Please contact salah satu aja Jangan double chat Jangan chat ke Whatsapp sama Instagram Please chat salah satu aja Biar gak double order Jadi gue tunggu order kalian Di Whatsapp Atau di Instagram Oke Lanjut ke videonya Next Ada Tegu Tegu itu ada dua lokality ya Itu ada Argentine Sama ada Columbia Nah Kalo yang Argentine itu Itu tuh Ada macem-macem warnanya Ada Blue Ada Black and White Ada Red Ada Albino Bahkan sekarang udah ada yang kayak Albino X Blue Kayak gitu-gitu Pokoknya banyak banget Terus juga yang Kalo dari Columbia Itu cuma yang Gold Dan Columbia itu mostly jumpy Jadi kalo mau PRnya better yang Argentine Yang menurut gue Nah terus yang BW itu Yang BW Black and White Itu pasaran 3-4 juta Yang Red itu 4-5 Terus kalo yang Blue itu udah belasan juta Tapi balik lagi ya Tetap balik ke kualitas Nah terus Kalo kalian Tau Tegu itu bisa dijadiin kayak Anjing loh Jadi kayak bisa lemot banget Kalo kalian tau Megaliver the Lizard Itu Red Tegunya orang bule Itu tuh udah gede Lemot banget lah ya Jadi bisa dijadiin Pet yang lemot Yang lucu lah Apalagi kalo jantan Yang pipinya tuh cabi banget gitu Kada selanjutnya Gak tau keberapa Yang jelas ini ada 10 ya Kita punya Savanah Monitor Atau Savmon Atau Varanus Ecentematicus Itu adalah biolog burun guys Nah di Indonesia tuh cukup rame banget Si Savmon Karena Savmon tuh kalo udah gede Udah gendut Udah lemot Itu nyucu banget Kayak bisa begu-begu gitu Kayak bisa dijadiin Tegu juga Sama Nah Tapi kalo Savmon itu Piaranya harus panas banget Karena kan Sesuai namanya Dia biolog burun Harus panas Harus kasih lampu Terus Piaranya harus bener Kalo engga bisa Muntah Bisa Kedinginan Itu bisa Gak baik buat kesehatan dia Nah biasa Savmon itu Baby nya tuh disini 500-800 ribu Cuma udah lama banget Gue gak liat Savmon di pasaran Tapi ada yang gedean Kalo yang gedean Kalo yang gedean Itu udah 3 jutaan Yang gue liat di pasaran Terus Savmon itu juga Salah satu Biolog pertama Atau kedua gue Karena warnanya yang Ini Warnanya tuh keren Gue suka Warnanya tuh bisa Gold, coklat, oran-oren-an Bokeh Apalagi kalo motifnya Yang cerah-cerah tuh Luar biasa Nah next Ada Camelion Camelion itu beda sama bunglon Kalo bunglon itu sebenernya kan Yang biasa kita Temuin di taman-taman Kalo Camelion itu beda lagi Camelion juga banyak jenisnya Ada Jacksonie Ada Vellet Terus ada Panther Yang biasa Yang biasa orang piara itu Panther sama Vellet Itu dua Yang umum di piara Karena yang lainnya juga jarang di pasaran Nah kalo Panther itu juga udah banyak lokalitinya Ada Ambilob Terus ada Blue Blue apa ya Blue Gue lupa namanya yang jelas Banyak lokalitinya Kalo Vellet juga sekarang udah gokil-gokil coy Ada yang nge-pike Ada yang translucent Tapi yang biasa yang normal itu Baby Panther itu Dua sampai empat juta Terus kalo yang Vellet itu Satu sampai dua juta Untuk baby size-nya Nah selanjutnya Setelah Camelion Kita ada lagi namanya Selvin Dragon Atau Soalaya Ini nama latinnya keren coy Hydrosaurus Ada Ambuenensis Alivoyberry Itu yang dari lokal kita Itu nama latinnya Hydrosaurus Karena ini juga masih masuk keluarga Dinosaurus ya Dinosaurus yang masih ada sampai sekarang Nah penyebarannya itu tadi ada di Indo Sama di Filipina Kalo yang di Indo tuh warnanya gini Ada yang hijau Terus ada juga yang hijau keungguan Nah terus kalo dari baby ke adultnya Sebenernya cukup lama guys Itu bisa 5 sampai 10 tahun Jadi kalo mau beli baby-an Gue sih saranin Bending beli baby aja Karena kita bisa lihat progress dia menuju dewasa Cuman buat kalian yang gak sabaran Ya udahlah Beli adult aja Walaupun emang harganya rada jauh Nah terus kalo yang dari Filipina itu Warnanya juga Keren Dia gold keungguan Cuman yang Filipina itu Jarang banget yang gue liat di Indo Cuman ada beberapa hobi Soalaya yang emang punya sih Cuman jarang banget Gitu Ini juga salah satu Kadal favorit gue Karena bentuknya sama kayak Dino coy Layarnya keren banget Terus ada spike spike nya juga Itu ibaratnya kayak iguana lokal kita lah Oke selanjutnya Ini yang ke sembilan Itu ada bearded dragon Atau naga berjenggot Kadal ini asli dari Australia Jadi keren banget jenggotnya itu Kalo birah itu hitam tiba-tiba Lo ketemu betina langsung hitam Nah kalo si BD ini Ada beberapa jenis Itu kayak Rider bag Ga ada durinya Ada juga silk bag Itu ga ada duri sama sekali Jadi kayak Kadal polos gitu Terus warna-warnanya juga udah gokil guys Ada yellow Ada Ada red Ada blood red Yang merah banget Terus juga ada morph namanya Zero Waste Blitz Tattoo Sand Dan masih banyak lagi sih Nah terus kalo BD itu Favorit gue tuh Zero dari dulu Zero sama yang blood red Karena kalo Zero tuh Keren guys Polos putih gitu kan Terus kalo blood red itu Merahnya Merah cabai-cabai yang Merah cabai-cabai yang gokil gitu sih Keren banget Yang terakhir yang ke sepuluh Itu adalah Crocodile's King Atau yang Kalian bisa liat red eye Crocodile's King Nah ini tuh ada dua Dia tuh ada yang Mata merah sama yang Mata hitam yang biasa Tapi biasa yang Para hobi suka tuh Yang mata merah Karena keren aja Ada merahnya Ada merah oranye gitu di matanya kan Nah kalo kalian tau kartun How to train your dragon 2 plus ya Itu tuh terinspirasi dari Kadal Duri kita Jadi Pro to be Indonesian Karena banyak Raktor kita yang disukain Sama orang bule Dan dijadikan inspirasi Kartun Film Kayak gitu Nah Kadal ini unik ya Karena kadal ini tuh Harus lembab Lembab Basah gitu Jadi dia gak bisa Kering Kalo di kering dia mati Jadi emang di habitatnya Di aslinya Di Papua Itu emang dia Hidupnya di hutan-hutan Di rawa-rawa Di sungai-sungai Kayak gitu Yang lembab Ini juga Ini juga unik Karena dia gak bisa Gede-gede banget Maksimalnya itu Cuma 15-20 cm So Yang mau biara Crocodile King Di kosan Di apartemen Yang cocok banget Karena dia gak bisa Gede-gede Kayak iguana Gini Kalo iguana Kan bisa sampe Semeter lebih ya Kalo crocsing Cuma 15-20 cm Untuk Crocodile King Harganya Itu Sekitar 200-400 ribu Oke Jadi segitu dulu saja Video dari gua Tentang 10 kadal Yang didarmenasi Untuk pemula Atau 10 kadal yang umum Di piara lah Oke Jadi Buat temen-temen yang Temen yang mau beli kadal Atau kalian mau beli kadal Kalian bisa juga Share video ini ke temen kalian Yang baru mau beli kadal ya Follow instagram gua Dan reputopia Di bawah sini Terus Kasih like nya Comment juga Mau video apa next nya So Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa